Dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain pun sama seperti itu. Kenapa sih mesti adain mediumisasi? Kalau menyerang, nyerang aja langsung. Beberapa makhluk-makhluk gaib, khususnya yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu ada tujuh kerak bersaudara. Mereka tidak saja menyerang penyerangan-penyerangan atau hal-hal yang diperbuat oleh mereka tidak saja kita lakukan secara mediumisasi. Ada penyerangan-penyerangan gaib terhadap kita semua. Baik saya secara pribadi, dan ini terjadi setelah liputan di Hanjuang, Tasik Malaya. Jadi kalau ditanya kenapa mereka tidak menyerang secara gaib, secara ini segala macam, itu sudah mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Sahabat siar, dimanapun anda berada, insyaAllah pada tayangan tanya-jawab offline. Jadi ini memang offline ya, disiarkan secara offline, tidak secara online. Ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat siar yang mungkin menurut saya pertanyaan itu cukup baik, bagus, dan mungkin juga banyak dari sahabat-sahabat siar yang belum memahami, atau belum tahu tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Memang pertanyaan ini saya ambil dari kolam komentar, secara acak, dan perlu saya memberikan sebuah penjelasan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bisa dijadikan sebagai penambah wawasan tentang apa yang kita kerjakan. Jadi memang tanya-jawab offline ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolam komentar, ataupun di live chat, yang memang belum sempat kita kasih sebuah penjelasan atau jawabannya. Pertanyaan itu memang cukup unik lah menurut saya itu. Pertanyaan itu cukup unik. Ada di tayangan Ciumwanara, Ciamis ya, Kabupaten Ciamis. Nama yang bertanya itu My Way. Dia bertanya seperti ini. Kenapa Jolo Aji menyerang Pausat harus pakai mediumisasi? Kenapa tidak menyerang secara langsung dalam wujud jin? Ada yang bisa kasih pencerahan? Nah, ini sebuah pertanyaan. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini memang bersumber dari ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan atau mungkin bisa jadi karena memang sesuatu yang masih samar, yang perlu diketahui oleh saudara penanya ini. Ya, saya belum tahu nama aslinya karena ini My Way saya rasa bukan nama asli ya. Dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain pun sama seperti itu. Kenapa sih mesti adain mediumisasi? Kalau menyerang, nyerang aja langsung gitu. Kalau emang dendam, dendam aja langsung gitu. Kenapa mesti mediumisasi atau bahkan ditayangkan di dalam liputan kita? Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama sekali sih memang adanya pergesekan kita nih SDG dengan beberapa makhluk-makhluk gaib khususnya yang saat ini sedang kita hadapi yaitu ada tujuh kerak bersaudara yang mencoba untuk melakukan sebuah dendam ya balas dendam terhadap apa yang kita lakukan terhadap jalapati. Yang pertama sekali yang pertama sekali mereka tidak saja menyerang atau kita gitu penyerangan-penyerangan atau hal-hal yang diperbuat oleh mereka tidak saja kita lakukan secara mediumisasi. Tetapi hakikatnya ini dirasakan oleh hampir seluruh kru SDG. Ada penyerangan-penyerangan gaib terhadap kita semua. Baik saya secara pribadi ada juga istri saya juga sempat terkena gangguan dan itu muncul di saat kita sedang menghadapi situasi seperti ini beberapa waktu yang lau. Bahkan Sadi juga kena serangan ini secara gaib ya bukan secara nyata karena ini memang kita gak siarkan. Bahkan Hendra, Levi dan juga orang-orang terdekat kita ini mereka melaporkan adanya satu bentuk keganjilan selama mengikuti liputan khususnya menyangkut tujuh saudara ini. Dan ketika saya mencoba memberikan pengobatan kepada mereka tentang hal-hal yang ganjil yang mereka rasakan tidak ketidaknyamanan dan lain sebagainya itu ketika terjadi kerasukan gitu ada dialog semua mengarah kepada selatan dan mereka menginginkan hal ini dihentikan siaran kita. Tetapi sahabat siaran tentu persoalan ini tidak mungkin saya publikasikan ke umum. Jadi yang tahu itu hanya kru-kru inti hanya beberapa aja orang yang tahu tentang situasi seperti ini. Dan ini terjadi setelah liputan di Hanjuang Tasikmalaya begitu. Jadi ada beberapa yang memang sudah gangguan itu sudah cukup parah sehingga saya melakukan pengobatan Rukiah dan terjadilah dialog seperti itu. Dialog-dialog yang memang mengarah ke sana semua. Jadi memang serangan itu gaib ya yang tidak kita siarkan yang di luar dari mediumisasi itu kita rasakan semua. Bahkan Levi juga dia merasakan ada yang ada yang ganjil gitu. Tiba-tiba dia pengen ke rumah siar terasa berat badan terasa tidak mau ke rumah siar dan lain sebagainya. itu terjadi gangguan-gangguan yang berupa hasutan. Karena memang mereka semua itu menghendaki orang-orang terdekat saya itu yang khususnya bagi mereka yang berkecimpung di siar SDG ini mundur teratur. Tetapi Alhamdulillah dengan motivasi dengan apa namanya doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Alhamdulillah gangguan itu pun hilang. Ya jadi Alhamdulillah sekarang tetap solid dan tetap kita betul-betul berjuang yang ingin menuntaskan situasi ini semua. Jadi kalau ditanya kenapa mereka tidak menyerang secara gaib secara ini segala macam itu sudah mereka lakukan. Dan tentu kalau itu tiba-tiba hilang apa namanya atau itu kita siarkan bahwa terjadi begini-begitu itu akan memancing pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang menurut saya masih sangat-sangat ganjil gitu loh yang kita sendiri sulit untuk memberikan penjelasan makanya inilah untuk internal aja internal dan untuk yang kita expose tentu hal-hal yang berkaitan dengan mediumisasi sehingga kita bisa tahu dengar langsung kepada makhluk-makhluk yang berinteraksi dengan kita jadi itu yang pertama jawabannya itu pasukan kera itu mereka sudah melakukan serangan-serangan secara gaib bukan secara medium secara gaib baik secara mental maupun secara fisik adanya anggota kita yang kerasukan misalnya yang memang bercerita untuk menghentikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pergesekan kita dengan tujuh kera bersaudara terus yang kedua juga sebenarnya mediumisasi itu boleh dikata sebagai ajang mereka mengenalkan jati diri mereka iya kenapa mereka mau dimediumisasi dan mereka mau menyerang secara mediumisasi ini dalam rangka memang mengenalkan jati diri mereka dan prosesi ini sudah terjadi ribuan tahun jadi memang proses mediumisasi atau kerasukannya manusia dengan makhluk gaib itu itu sudah terjadi ribuan kali kalau zaman dulu mereka menggunakan media manusia itu biasanya itu praktisi-praktisi spiritual tukang-tukang sihir yang mereka merasuki tubuh seseorang yang dianggap suci yang dianggap spiritual gitu untuk memberikan sebuah arahan-arahan kepada orang banyak untuk melakukan kesesatan-kesesatan gitu dan ini cara ini pun dilakukan sampai sekarang jadi masuk kepada tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan supranatural mereka merasuki dan mereka membuat sebuah kesesatan-kesesatan dan ini terjadi sampai sekarang makanya proses mediumisasi juga dianggap mereka sebuah sebuah wadah mediasi R mereka gitu loh apalagi kita ketahui bahwasannya mahluk jin itu karakternya itu sombong sombong benar dan mereka menganggap ketika mereka bisa mengalahkan kita itu mendapat poin bagi mereka untuk menyebarkan kesesatan gitu makanya proses mediumisasi pun mereka inginkan gitu loh sebagai ajang melakukan eksplor diri gitu loh bahwa mereka memiliki kekuatan ini kekuatan itu bagi orang-orang yang lemah iman tentu akan ter ter apa ya terbawa pikirannya gitu terhasut tertipu oleh ucapan atau arahan-arahan dari makhluk-makhluk gaib makanya si RSDG itu melalui proses mediumisasi salah satu bentuk pembuktian kita melawan dalam proses mediumisasi karena terus terangkan saya bersih banyak mungkin diantara kita yang melakukan entah pengobatan entahan aran-aran apa melalui proses medium jadi nyurupin jin itu ngomong kamu kalau mau sehat harus seperti ini arahan-arahan seperti itu karena memang medium itu kerasukan itu sebuah sebuah apa ya sebuah sebuah perbuatan yang mereka senangi dengan itu mereka bisa apa namanya mengutarakan secara langsung mempengaruhi secara langsung dan menipu secara langsung orang-orang yang ada di sekitarnya nah STG mencoba untuk melakukan CR komunikasi dengan mereka sekalian kita berdialog untuk mematahkan apa namanya pendapat-pendapat mereka arahan-arahan mereka atau kesesatan-kesesatan yang mereka coba lakukan kepada kita seperti itu itu mengapa mediumisasi tetap kita lakukan itu seperti itu jadi sahabat siar memang kedua hal itu mereka lakukan dan mereka menunggu kedua hal tersebut dan sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah kita jelaskan di tayangan-tayangan kita di awal dulu itu tentang liputan terkait masalah mediumisasi masalah kenapa sih kalau memang mau ngancurin SDG kenapa gak serang secara diam-diam kenapa mesti di medium dan lain sebagai itu sudah kita jelaskan dan apa yang terjadi memang serangan dari makhluk tujuh kerak bersaudara ini dua yang pertama secara gaib mereka menghasut kita mengadu domba kita memecah belah kita dan itu kita rasakan kalau sahabat siar masuk ke dalam tim inti pasti merasakan atmosfernya itu seperti itu terus yang kedua kita juga karena ini program siar dakwah untuk apa namanya sahabat-sahabat ketahui makanya tidak ada kata lain kecuali kita melakukan prosesi mediumisasi agar penonton ini paham apa situasi yang terjadi walaupun medium itu sebenarnya informasinya itu hanya antara 50 sampai 70 persen gitu lah terketerbatasan jadi seperti itu my way mudah-mudahan bisa ada sebuah wawasan yang diambil ada pencerahan dari pertanyaan saya juga dari Dasuki Abdullah ini juga apa ini saya mau nanya seandainya jadi peperangan di alam bangsa jin apakah ada dampak yang terjadi di alam nyata kita karena menurut saya ini berkaitan dengan lautan gunung serta angin yang mungkin bisa saja dampak bencana yang terjadi kemenurut saya sih insyaallah kita gak berdampak sama sekali ke alam kita walaupun mereka memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu yang jelas segala busibah bencana alam yang terjadi di sekeliling kita semuanya gak akan mungkin terjadi kecuali atas izin Allah makhluk siapapun dia tidak memiliki kekuatan sama sekali semua atas izin Allah dan ketika Allah izinkan dan itu terjadi hakikatnya sebagai ujian keimanan bagi kita sebagai hamba Allah kita ikhlas menerima takdir buruk yang telah Allah berikan kepada kita atau kita menjadi kufur bahkan kita menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala atas bencana yang sedang kita hadapi mari sama-sama kita kembalikan semua persoalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berharap Indonesia Allah berikan keberkahan dan bencana kita dihindari dari segala bentuk musibah dan bencana alam kalau toh itu terjadi dalam kehidupan kita masyarakat kita mari sama-sama kita teguhkan iman agar kita bisa lulus dalam menjalani ujian Allah mungkin itu saja mudah-mudahan dapat membawa manfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati